Intro Halo assalamualaikum teman teman Balik lagi di channel Pernama The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Denguasi Singji Season 4 Episode 11 ya guys Dan karena filmnya belum tayang Seperti biasa untuk mengobati penasaran Dengan keseruan petualangan Wukong di alam surga Maka kami akan merangkum alur cerita spoiler Versi komiknya dulu ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Wukong ngamuk Karena mengetahui kalau kekasihnya sudah meninggal ratusan tahun lalu Bahkan Suyu meninggal karena dimakan sendiri oleh ayahnya Dan dengan sengitnya Wukong bertarung mati-matian dengan Jenderal Utara Sampai akhirnya Wukong berhasil menjatuhkan Jenderal Utara Dengan rasa dendam Wukong pun menatap tajam wajah Sang Kaisar Yang sudah terjerumus ke jalan kesesatan Sehingga Wukong pun ingin segera menghampiri dan membunuh Pak Tua tersebut guys Akan tetapi tak disangka Tiba-tiba ada suara ledakan dari bawah dan melesat ke atas Dan ternyata itu adalah Jenderal Utara yang ternyata masih hidup Dan ia mengatakan kalau Wukong harusnya segera menghabisinya Saat ia terkena serangan telak dari Wukong tadi Tiba-tiba ada perasaan luar biasa dari dalam diri Jenderal Utara Yang sudah lama menunggu-nunggu saat ini Yaitu bertemu lawan tangguh seperti Wukong Yang bisa memuaskan jiwa tempurnya Sehingga Jenderal Utara merasa sangat tertantang Dan senang sekali bertempur dengan Wukong Dan Jenderal Utara pun mengeluarkan kekuatan sebenarnya Yaitu Demon Splitting Seal Tanpa diduga walaupun tangannya masih jauh dari Wukong Tiba-tiba Wukong terpukul dengan keras Sehingga membuat tubuhnya terpental Wukong merasakan pukulan Jenderal Utara Mempunyai kekuatan yang besar sekali Akan tetapi Wukong tak menyerah Karena Wukong yakin kalau kecepatannya lebih unggul dari Jenderal Utara Tapi tiba-tiba Wukong kembali merasakan pukulan keras mendarat di tubuhnya Akan tetapi Wukong masih tetap bisa menghindar Tampak Wukong agak kewalahan Karena tekanan yang dikeluarkan oleh Jenderal Utara sangat besar sekali guys Akan tetapi Wukong tak mau menghindar terus Dan ia mencoba menyerang Jenderal Utara dengan tongkat saktinya Sempat tongkat sakti Wukong menyulitkan Jenderal Utara Akan tetapi tiba-tiba Wukong merasakan tubuhnya ada yang menahannya Dan Wukong sedikit lengah guys Ia terjebak ke dalam segel milik Jenderal Utara Sehingga tubuhnya tak bisa bergerak Sehingga dengan mudah Jenderal Utara dapat memukul Wukong Dengan kekuatan penuh sampai terlempar merusak bangunan Jenderal Utara pun semakin meningkatkan serangannya Akan tetapi Wukong tampak lemas Akibat pukulan telak full power yang mengenainya Dengan brutal Wukong pun mendapat pukulan telak terus menerus Membuat ia tak berdaya guys Hingga akhirnya tubuh Wukong diceki oleh Jenderal Utara Dan tongkat saktinya juga sudah jatuh ke tanah Sehingga Wukong hanya bisa pasrah Jenderal Utara tampak akan mengakhiri pertempuran tersebut Dengan pukulan terakhirnya Akan tetapi tiba-tiba terlihat busur panah yang mengarah kepada Jenderal Utara Dan Anak panah tersebut menembus tubuh Dewa Utara Sehingga otomatis tubuh Wukong dapat terlepas dari tangannya Dari arah anak panah tersebut terlihat pasukan Dewa Yang menaiki kuda yang keluar dari suatu tempat yang bersinar terang keemasan Sehingga semua tertuju pada tempat tersebut Dan ternyata mereka adalah pasukan Dewa dan Deva Yang tempoh lalu dikurung di penjara terabung Dan saat ini mereka semua berhasil selamat dan keluar Dengan dipimpin oleh Dewa Sanian Sang Mata Tiga Melihat hal itu para prajurit surga pun menjadi gembira Dan mereka berharap dengan Jenderal Perang Terkuat Yang diikuti beberapa pasukan Dewa yang kuat-kuat Maka akan dapat membantu melawan pasukan kegelapan Dan ternyata itu semua adalah rencana Dewa Sasin guys Dari awal ia sudah menduga kalau akan seperti ini Dewa Sanian pun langsung maju Dan mengajar pasukan jiwa-jiwa kegelapan Disusul dengan pasukan Dewa-Dewa yang bentrok dengan pasukan kegelapan Dan tiba-tiba Dewa Sanian pun merasakan orang yang kuat dan familiar diantara para musuh Dewa Sanian pun langsung mendekatinya dan terjadilah baku hantam guys Terlihat Dewa Sanian masih bisa menghindari serangan-serangan dari Tian Dao Xing Dewa Sanian lalu membalas dengan tebasan tombaknya Akan tetapi tombak tersebut dapat ditangkis dengan tangan kosong guys Tian Dao bahkan dapat memukul perut Sanian hingga terpental Tetapi dengan lihainya Dewa Sanian melempar tombak saktinya kepada Tian Dao Dan mengenai perutnya hingga tembus ke belakang Sehingga Tian Dao terjatuh Tian Dao lalu mengakui kehebatan Jenderal Sanian Karena memang dari dahulu Dewa Sanian merupakan Jenderal Perang yang tak ada bandingannya Dan tiba-tiba Tian Dao bangkit lagi Dan dengan mudah ia mencabut tombak di tubuhnya Dan ia mengatakan kalau ia sekarang mempunyai kekuatan seperti Dewa Sanian Dan ia berambisi akan menggantikan Dewa Sanian menjadi Jenderal Perang Terkuat di Surga Memang tujuan ia terjun di kegelapan karena mempunyai dendam lama kepada Dewa Sanian Dan agar bisa melampaui kekuatan Dewa Sanian Dan seketika ia pun mulai menyerang Dewa Mata Tiga dengan serangan beruntun Sehingga hal itu membuat Dewa Sanian kewalahan Dan dengan sangat agresif ia meningkatkan serangannya hingga membuat Dewa Sanian terjatuh Disusul dengan pukulan beruntun yang membuat Dewa Sanian terpojok Dan tanpa ampun Tian Dao memegang tubuh Dewa Sanian Dan berniat mematahkan tubuh Dewa Sanian dengan dengkulnya Membuat Dewa Sanian mengerang kesakitan dan muntah darah Tian Dao lalu melemparkan tubuh Dewa Mata Tiga dengan sangat keras Sehingga hal itu membuat baju zirah Dewa Sanian rusak Akan tetapi walaupun menerima serangan seperti itu Tiba-tiba Jenderal Sanian pun masih bisa bangkit guys Sehingga hal itu membuat Tian Dao marah lagi Dan segera menyerang Dewa Sanian Akan tetapi Dewa Sanian cepat-cepat menghindar Dan tidak sungkan-sungkan lagi mengeluarkan kekuatannya Dengan cepat ia memanggil tombak kesayangannya dari tanah Dan menyerang Tian Dao dengan tembakan tombak surga yang sangat dahsyat Terlihat kekuatan yang sangat besar mengenai Tian Dao hingga ia terseret mundur Dan dengan amarahnya Dewa Sanian langsung meneruskan serangannya Dan berniat segera mengakhiri pertumpuran ini Di sisi lain Dekuang Ting terus melancarkan serangannya terhadap mantan gurunya Dan ia pun ingin berniat ingin segera membunuh Dewa Timur Akan tetapi walaupun Jenderal Timur terluka Hanya dengan mengganti posisi langkahnya ia dengan telak menampar Kuang Ting Dengan tegas ia memarahi Kuang Ting yang terjermus ke dalam kesesatan Nasihat dari pak tua tersebut tidak membuat sadar Kuang Ting Malah ia tambah marah dan berniat menyerang seniornya lagi Dan dengan cepat Jenderal Timur segera mengeluarkan jurus andalannya Yaitu matahari yang membakar surga Seketika keluar bola api yang besar yang membakar tubuh Kuang Ting Hal itu membuat Kuang Ting kesakitan Akan tetapi ia dengan sekuat tenaga menahan serangan tersebut Dan siapakah nantinya yang menang? Kita skip dulu ya guys Di sisi lain Jenderal Barat juga masih bertarung sengit dengan Sasing Setelah kemarin tangan Dewa Barat tergigit oleh perut Sasing Membuat salah satu tangan Dewa Barat terpotong Sehingga hal ini membuat Dewa Barat tampak kesulitan menghadang Sasing Dan cerita pun bersambung Eh sebentar guys Bagaimana ya dengan nasib Kuang Ting saat ini? Apakah ia masih bisa untuk bangkit lagi dan mengalahkan Jenderal Utara yang sudah terluka? Dan apakah Kuang Ting dapat membalaskan dendamnya kepada si Tian? Kita simak di episode selanjutnya ya guys Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax